Selamat malam, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Joni yang meluangkan waktu untuk bergabung. Selamat malam, teman-teman semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu dalam keadaan sehat bahwa alfiyat. Malam ini kita akan textbook reading. Akan dibawakan oleh Dr. Januarti, diambil dari buku Neosurgery, Tricks of the Trade. Ini buku Optek. Beliau akan bicara tentang Retrosigma and Infra-Tentorial Cranatomy Approach. Sudahkan, 30 menit waktunya. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya dari Dr. Rahadian dan Dr. Joni. Izin, pada malam hari ini saya akan menyampaikan tentang Retrosigma and Infra-Tentorial Cranatomy Approach dari buku Neurosurgery, Tricks of the Trade, Cranial, seri Cranial, oleh Remy Nader dan kawan-kawan. Kita mulai dari Retrosigma and Approach. Kita mulai dari Anatomy and Mark. Slide-nya. Kita mulai dari Retrosigma and Approach. Kita mulai dari Anatomy and Mark and Orientation. Jadi, Retrosigmoid seperti sesuai dengan namanya, di belakang dari sigmoid. Beberapa landmark yang perlu kita perhatikan. Di sini ada poin A, B, C, dan D. Poin A di sini adalah zigoma posterior. Kemudian B ini adalah sinus sigmoid. Mulai sinus sigmoid. Kemudian C ini adalah PoE atau Protuberansia Oksipitalis Externa atau biasa kita sebut juga Inion. Kemudian yang D ini adalah tipnastoid. Nah, sinus sigmoid ini berjalan di belakang dari antara titik B dan titik D. Nah, di sinus sigmoid ini, seperti yang disebutkan dari kata Retrosigmaid, berarti di belakang, approach-nya dari belakang dari sinus sigmoid. Kemudian dari struktur anatomi tulang, ini potongan sagital dilihat dari dalam. Jadi ada Eminensia Arquata, kemudian Fasasup Arquata. Kemudian juga ada, ini ada Sulcus Sigmoid-nya. Kemudian di sampingnya ini ada MAI, Meatus Acusticus Internus. Kemudian Koromin Jubellara, Tuberbulum Jubellara, Kanal Hipoglossus, dan Kondine. Kemudian ini anatomical landmark yang lain. Ini dilihat potongan koronal, dilihat dari belakang. Kurang lebih kanan dan kiri sama, hanya yang sebelah kanan lebih terwarnai. Jadi di sini sinus sigmoid, di sebelah kiri. kemudian juga ada MAI di sini. Kemudian juga keluarnya nervus 9, 10, 11, di Foromin Jubellara. Kemudian juga keluarnya nervus 12, di Kanalis Hipoglossus. Kemudian di sini juga ada Michael Cave. Sama, kurang lebih sama di foto sebelah kanan. hanya di sini lebih terwarnai, di mana yang biru ini adalah rena dan sinusnya. Kemudian yang merah ini adalah arteri. Kemudian ini juga potongan, ini potongan bila dilihat, disibak dari belakang, kemudian disibak ke kanan dan ke kiri. Jadi kurang lebih ini adalah brainstem, batang otak, jika dilihat dari belakang, kemudian di sebelah kirinya adalah yang seperti sayap ini adalah lobus cerebelumnya, dengan beberapa bagiannya, sesuai dengan yang tersebut di sini, termasuk juga tempat keluarnya nervus dari batang otak. Baik itu nervus, di sini ada nervus 4, kemudian nervus 7, 8, yang berjalan berilingan, kemudian juga nervus 9, di bawahnya 9, 10, 11, dan 12, atau biasa kita sebut dengan lower cranial. Untuk retrosigma itu perut sendiri, bisa kita simpulkan di sini, tujuannya sendiri adalah bagaimana kita bisa mengekspos atau paparan terhadap sudut cerebelopontinnya, sudut CPA-nya, termasuk isinya di situ, yaitu nervus 5, kemudian nervus 8, kemudian 9, 10, dan 11. Kemudian yang kedua, biasanya tujuannya yaitu untuk ekspos dari beberapa arteri, yaitu arteri cerebularis pustero-inferior, kemudian arteri superior cerebelar, arteri vertebral, kemudian arteri cerebular anterior-inferior. Kemudian tujuan yang ketiga, biasanya untuk ekspos regio dari petrosus posterior, kemudian petroglifal, dan regio dari glifus. Nah, keuntungan dari approach ini, yaitu bisa mendapatkan akses yang sederhana menuju ke CPA, atau cerebelopontin angle, ke sudut cerebelopontin, juga akses untuk menuju ke glifus lateral, atau lateral dari glifus. Kemudian keuntungan yang kedua, ini dari approach ini dapat diperpanjang ke atas maupun ke bawah, jika ekspos supratentorial maupun craniovertebral junction-nya diperlukan. Jadi, approach ini bisa diekstensi ke atas maupun ke bawah. Ke atas jika memang kita butuh supratentorial, kemudian juga ke bawah, jika kita butuh ekspos terhadap craniovertebral junction. Ada pun indikasi dari approach ini adalah bila kita memerlukan akses kepada CPA dan sisterna, cerebelopontin angle dan sisterna. Kemudian, bila kita juga perlu akses terhadap nervous cranialis 5, kemudian juga 10 dan 11 untuk mengobati trigeminal neuralgia, kemudian hemifasial spasm, kemudian juga growth sparing neuralgia. Kemudian, pada kasus-kasus tumor, seksi tumor yang berlokasi di cerebelopontin, seperti akustik neuronoma, kemudian juga area-area di petrosus maupun petroglifal, kemudian juga area foramin magnum maupun glifus di bagian bawah. Kemudian, ini juga bisa diindikasikan untuk mengakses aneurisma yang ada di aneurisma arteri-arteri, seperti yang tadi disebutkan, yaitu arteri cerebelaris superior, cerebelar anterior, cerebelar posterior inferior, dan arteri vertebral. Ada pun konta indikasinya yaitu bukan pendekatan yang cocok untuk ini. Bukan pendekatan yang cocok untuk lesi yang berpusat di ini, di antromedial maupun antromedial dari MAI, Metus Auditory Internus. Kemudian, perus ini juga dikontraindikasikan pada pasien-pasien yang tidak bisa mentolerir durasi lama pembedahan, kemudian juga infeksi aktif pada tempat pembedahan, terutama pada terutama yang berhubungan dengan telinga. Kemudian juga di sini dikontraindikasikan pada palsi nervus kranialis yang bawah, kontralateral. Berikutnya, kita menuju ke opteknya, jadi kita mulai dengan positioning, bisa kita mulai dengan dari ini, pada gambar A ini, jadi posisi pasien diposisikan miring, miring total, kemudian juga kepala dipasang headpin dengan vertex down, kemudian di sini ada beberapa variasi ya, jadi bisa posisi disebutkan di beberapa textbook juga bisa posisi supine dengan kepala yang miring total, kemudian juga badannya miring total, atau posisi prone dengan kepala yang sudut retrosigmoidnya itu ada di atas, ada di superficial. Tapi yang paling di antara tiga pilihan ini yang paling yang paling memungkinkan dan yang paling nyaman buat pasien adalah biasanya versi park bench seperti yang biasa kita kerjakan di remaster doberstorm. Kemudian untuk insisinya, di buku ini disebutkan untuk insisinya, insisi linier, insisi linier, kemudian kraniotominya ini apa namanya, burhol di satu titik, kemudian kraniotom melingkar di retrosigmoid, di belakang dari sinusigmoid. Kemudian untuk insisi sendiri yang biasa kita kerjakan di sutoma biasanya insisinya sisip. Jadi mungkin ada beberapa buku yang juga menyebutkan bisa linier, bisa juga sisip. Dengan sisip ini pedikelnya mengarah ke telinga. Nah, untuk prosedurnya sendiri, prosedur kuncinya sendiri, jadi untuk approach ini yaitu dura di insisi atau di iris, kemudian ditarik ke atas dan ke samping dengan jahitan retraksi yang diatur supaya bisa menarik sinus, supaya bisa menarik sinus dan memberikan view yang bagus sehingga bisa melihat ke struktur yang paling dalam. Kemudian dinding posterior dari MAI, Miatus Acousticus Internus itu diekspos atau dibuka dengan dengan apa namanya gentle elevation, dengan elevasi yang gentle menjauh apa namanya dari otak kecil menjauhi piramid dari Petrosus. Kemudian seribulum sendiri dibuat relax dengan vertex down maupun apa namanya obat-obatan misalnya manitol dari misalnya bisa kita minta tes anestesi sehingga pada saat kita membuka arachnoid dan melakukan cisternostomi itu dapat membantu untuk ekspos yang lebih luas. Kemudian ini juga diseksi di sepanjang lentorium dan tulang Petrosus juga bisa mengekspos vena Petrosus superior. Nah untuk vena Petrosus superior sendiri ini bisa di bisa di koagulasi atau bisa kita bakar dengan elektrokauter bipolar kemudian kita bisa dibagi kita bisa apa istilahnya ya di divided dibagi lebih dekat dengan persimpangannya otak daripada sinus kemudian untuk syaraf nervus trochlear sendiri ini bisa diidentifikasi sebelum apa namanya diseksi arachnoid kemudian juga nervus trochlear ini bisa diidentifikasi pada saat kita sebelum mendiseksi arachnoid kalau misalnya kita jangan sampai kita memotong ini karena bisa membuat arachnoid lebih menyusut sehingga terjadi gumpalan depan nah ini contoh bukaannya tadi misalnya ini sisi seperti yang di buku ini sisi linear kemudian dilebarkan dengan spreader nanti disini kita akan tampak titik asterion ini yaitu persimpangan dari os occipital kemudian os temporal kemudian juga disini di depannya ada MAI atau metus acusticus internus nanti setelah itu dilakukan satu burkul lubang satu lubang kemudian lanjutkan granitomi melingkar atau kurang lebih ellipse kemudian nanti setelah itu angkat tulang nanti akan dapatkan tampak dura dengan sinus transversus dan sinus sigmoid di kedua sisi dari apa namanya granitomi kita nah setelah kita membuka dura maka yang akan tampak seperti pada gambar disini yang akan tampak untuk setelah kita insisi dura awalnya cerebellum seperti yang di ini seperti yang di gambar kanan atas kemudian setelah itu setelah kita sibak akan tampak nervus disini misalnya kita bisa menyebab dengan cukup tinggi bisa kita melihat nervus 5 kemudian juga nervus yang superficial lagi disini nervus 7 dan nervus 8 kemudian yang paling bawah ini yang lower cranial nerve nervus 9 10 dan 11 ini biasanya kita juga pakai pada kasus-kasus mikrofasculodic compression yaitu pada kasus seperti yang disebutkan tadi trigipinal neuralgia maupun hemifacial spasm nah ini kurang lebih gambaran skematiknya juga jadi nanti biasanya akan tampak ini nervus 7 8 yang cukup besar biasanya berjalan beriringan kemudian juga bila ke arah ke arah caudal sedikit kita akan mendapatkan lower cranial nerve kemudian disini juga ada vertebra lateri untuk yang gambar B ini bila kita membuka apa namanya dura lebih ke atas jadi nanti kita akan mendapatkan nervus 7 8 seperti yang sebelum tadi kemudian lebih dalam lagi dan lebih ke cranial itu kita akan menemukan nervus 5 dengan SPV super super petrosulfine nah ini juga seperti itu bila kita sibap lagi lebih ke cranial nanti SPV nya sendiri biasanya akan bercabang akan terlihat cabangnya ke akan terlihat cabangnya yang biasanya melingkupi dari nervus 5 dan biasanya ini menjadi penyebab dari kasus-kasus dari dekompresi vaskular terhadap nervus termasuk juga SCA disini spriar cerebellar nah ini juga gambaran anatomis nya jadi yang superficial yang biasanya kita akan temukan terlebih dahulu itu adalah nervus 7 dan nervus 8 yang cukup besar dan berjalan beriringan kemudian bila kita sibap ke cranial itu nanti akan mendapat nervus 5 kemudian jika kita sibap ke caudal nanti akan mendapatkan lower cranial nervus yang biasanya lebih tipis oke ini juga posisi dari masing-masing struktur penting dari CPA seribu penting angle dimana biasanya kita pertama akan dapatkan tentorium dengan aspetrosus kemudian setelah itu digambar sebelah kanan atas ini akan dapatkan lebih dalam lagi akan dapatkan yang paling besar ini nervus 5 sebelumnya kita bisa akan tampak lebih superficial itu nervus 7 dan nervus 8 kemudian lebih ke kranial lagi nervus 5 kemudian di sampingnya biasanya ada SCA dan SPV ini yang gambar kanan bawah bila kita masuk lebih dalam lagi lebih profundus kita bisa melihat PICOM anterior PICOM nah ini juga posisi dari masing-masing struktur penting di CPA seribulopontine angle disini bila kita lanjut ke atas lagi kita bisa dapatkan nervus 3 disebelah dari PICOM kemudian disini juga ada bisa kita lihat basilar arteri lebih dalam lagi kemudian juga disini oh ya satu struktur lagi biasanya kita dapatkan AICA ini juga sama ini posisi anatomis nervus terhadap struktur vaskuler di sekitarnya dari sudut seribulopontine jadi disini vertebra lateri kemudian nervus 11 kemudian PICA kemudian di keranian lagi nervus 10 dan 9 kemudian ini yang digambar paling kanan kanan atas ini basilar arteri jika disipak kemudian kita bisa melihat vertebral arteri kanan kemudian juga vertebral arteri kiri percabangannya yang gambar kiri bawah juga seperti itu jika kita sibak lebih dalam lagi akan terlihat medula belongata berantian bagian bawah oke nah ini beberapa resiko atau apa namanya yang harus dihindari yaitu emboli udara jadi posisi duduk itu harus dihindari sebisa mungkin posisi kepala pasien itu satu level atau sama tinggi dengan jantung kemudian kraniektomi hingga ke mastoid air cell ini yang juga harus dihindari ini bisa menyebabkan apa namanya infeksi dan kebocoran dura kemudian juga retraksi yang terlalu berlebihan bisa menyebabkan ini apa namanya draining CSF dari sisterna kemudian juga avulsi dari SPV yang tadi kita sebutkan superarbat rosalvin oh iya untuk SPV ini mungkin bisa kita jika memang apa namanya aksesnya mungkin kurang kurang lebar mungkin bisa kita bekar dan bisa dipotong di distal kemudian ini juga apa namanya retraksi dari cerebellum medial nah ini bisa mengakibatkan cedera pada nervus 8 kemudian ini juga injuri pada kanalis semicircularis posterior nah ini post-operative consideration jadi bisa diberikan antibiotik kemudian juga observasi untuk kebocoran liqueur kemudian juga monitoring hidrus valus kemudian ini beberapa komplikasinya juga seperti yang disebutkan tadi injuri vaskuler kemudian kebocoran liqueur kemudian bisa menyebabkan juga meningitis kemudian edem edem cerebral kemudian perdarahan infak dan herniasi tonsillar kemudian juga bisa menyebabkan kranial neuropathy kemudian ini juga bisa menyebabkan lokal infeksi ya berikutnya kita lanjut ke approach suposivital midline di suposivital approach disini ada dua yang biasa kita pakai telefelar maupun transfermian jadi jadi sama seperti tadi tujuannya yaitu untuk secara pemberdahan tujuannya bila kita mau mengakses garis tengah maupun paramitline lesi untuk dekompresi di fosa posterior atau juga bisa kita untuk menterapi hidrospalus obstructive keuntungannya yaitu kemungkinan total reseksi yang cukup bagus di lesi yang ada di midline maupun paramitline kemudian ini indikasinya yaitu akses terhadap lesi di fosa posterior termasuk cerebellum kemudian ventricle 4 tracheopineal maupun tumor-tumor eksofitik dari brainstem untuk kontraindikasi untuk pasien-pasien yang apa namanya kontraindikasi pemberdahan secara umum kemudian juga lesi yang berada di lateral dari fosa posterior ini gambaran secara anatomi fosa posterior yang dibentuk oleh ospetrosus kemudian juga dibatasi oleh mastoid kemudian juga disini ada foramen magnum nah disini yang penting juga yaitu struktur yang ada di dalam fosa-fasera itu sendiri jadi selain cerebellum juga biasanya batang otak maupun batir kelempat itu yang paling penting untuk anatomical landmark nah untuk positioning sendiri posisi prone posisi prone kemudian kita posisikan concord concord itu apa namanya dengan kepala di apa namanya di head up 30 derajat tapi posisi prone kemudian setelah itu kepala di fleksi maksimal atau vertex dan ya mirip dengan pesawat concord yang biasa kita kenal kemudian satu tips untuk positioning concord ini jadi ketika kita memposisikan pasien prone sebelum memakai head pin lebih baik bat itu diposisikan head up 30-45 derajat kemudian baru setelah itu badan ditarik ke arah kranial kemudian setelah itu baru kepala dipasang head pin dan dilakukan vertex atau fleksi maksimal oke ini beberapa prosedur kuncinya jadi insisi midline bisa diperpanjang hingga C2 kemudian juga hingga 2 cm di PUE 2 cm di atas PUE kemudian di seksi yang cukup dalam hingga ke fasia cervical kemudian juga dilakukan kraniotomi atau pada beberapa kasus juga kraniotomi kemudian yang pasti yang penting disini adalah kita harus menjauhi sinus venosus jadi yang ada disini yaitu sinus confluence kemudian juga di kanan kirinya yaitu sinus transversus kemudian untuk durannya sendiri dibuka dengan y-shape bentuk huruf Y kemudian setelah itu dilakukan ini apa namanya take up suture di epidural kemudian trajektorinya sendiri harus segera di verify strategically jadi untuk lesi intrinsic pada hemisfer cerebelum biasanya kita lakukan ini yang transfermian yang disebut corticotomi di sekitar dari volume dari cerebelumnya kemudian diseksi dilanjutkan hingga didapatkan lesi kemudian dengan gentle lakukan retractive cerebelum untuk mendapatkan visualisasi yang lebih baik kemudian setelah itu baru kita apa namanya mengelakukan eksisi tumor maupun eksisi dari lesi yang ada disitu nah ini ini gambaran skematisnya incisi linear midline kemudian setelah itu burhul dua lubang di paramedian di bawah POE kanan-kiri kemudian setelah itu bisa kita lanjutkan dengan craniotomy craniotomy atau misalnya kita beberapa kasus dilakukan multiple craniotomy kemudian kita knapling sehingga tulang sop musibital ini tidak cukup ter-expose kemudian setelah itu angkat lakukan angkat tulang kemudian lakukan incisi dura Y-shape seperti ini nah pada beberapa kasus pada lesi-lesi yang sangat bawah sangat apa namanya di foramate magnum biasanya kita bisa melakukan laminectomy C1 oke nah ini approach dari telovellar jadi apa namanya arah approach nya itu dari bawah seperti ini dari sopital bawah sekali sehingga kita bisa melihat view yang lebih jelas terhadap lesi yang ada di yang ada di sekitar antara cerebellum dengan batang otak biasanya seperti ini tumor-tumor intraventricular seperti ependomoma maupun omen duloblastoma di ini duloblastoma di cerebellum ini kurang lebih sudut yang bisa kita dapatkan ketika kita melakukan approach telovellar jadi untuk sampai ke aquaduct kita bisa bisa mencapainya juga kemudian juga disini yang penting juga ini obex nah disini juga kita bisa sampai melihat obex nah ini untuk transfermian terus transfermian superior limit dari expose-nya di sebelah sini kemudian inferior limit-nya juga di sebelah sini lateral-nya di sebelah kanan giri jadi transfermian ini biasanya lesi yang ada di tengah antara batang otak dengan cerebellum agak ke atas dengan apa namanya sudut yang lebih sempit dibandingkan telovellar karena memang telovellar untuk lesi-lesi yang ada di bawah nah ini juga gambaran anatomi dari cerebellum jadi misalnya kita bisa melihat mencari telovellar itu dari telakoreda di sekitar sini kemudian kita masuk ke velum dari cerebellum nah ini beberapa view yang bisa kita dapatkan jadi pertama dari telovellar ini bisa kita lihat cerebellum dengan medloblongatanya kemudian slide tc bug bisa kita dapatkan beberapa struktur penting di sini mulai dari denticulate ligamentum denticulatum kemudian juga vertebral lateri kemudian juga nervus 11 kemudian di sini juga bisa kita lihat pica di caudal loopnya kemudian jika kita sibak lagi juga kita bisa dapatkan nervus 11 dan nervus 12 lower cranial ini juga struktur apa namanya struktur penting di dalam di dalam ini yang bisa kita dapatkan dari operas telovellar sama seperti tadi ini step by step nya setelah dibuka kita bisa melihat daerah di sebelah lateral kanan sini kemudian juga setelah itu dibuka arachnoid nya kemudian setelah itu kita bisa mendapatkan expose yang lebih terhadap triamedularis maupun trigonom hipogrosus dan trigonom vaka nah untuk apa namanya yang harus dihindari atau resiko dari posisi dari prosisi ini adalah yang pertama positioning jadi positioning ini harus benar-benar diperhatikan karena kalau tidak bisa menyebabkan venus return yang jelek nah dari posisi positioning yang tadi kita bisa bayangkan comfort itu salah satu pitfall nya adalah kepala tidak boleh lebih rendah daripada jantung sehingga ini yang disebut dengan venus return yang tidak optimal kemudian setelah itu resiko berikutnya yaitu ini lokalisasi dari sinus dari venusus yang membuat apa namanya membuat kita kadang istilahnya ya robekan dari sinus perdarahan sinus kemudian yang ketiga untuk transpermian sendiri punya resiko ini cerebellar mutism kemudian yang paling bagus memang telepeller ya ini beberapa pertimbangan pos operasi harus dimonitoring di monitoring di ruang ICU kemudian juga kepala dari pasien harus di elevasi segera mungkin untuk meminimalkan venus bleeding di area osipital di area dosa posterior kemudian juga harus mencegah training post operatif jadi tensi pasien harus segera di di apa namanya di observasi dan di monitoring beberapa komplikasinya injuri pada sinus venusus rebella mutism kemudian juga pseudomeningokel cranial palsi kardiak aritminia kemudian juga perdarahan pesa posterior infeksi dan kebocoran di keluar kemudian ini approach lateral osipital craniotomy approach jadi sama tujuannya itu untuk expose hemisphere cerebellum sebelah lateral jadi ini kebalikan dari midline approach di cerebellum tadi dimana misalnya lesinya berada di hemisphere cerebellum lateral maka lateral cerebellar approach ini yang biasa kita pakai keuntungannya bisa untuk prosedur-prosedur yang extensif seperti transpondiler kemudian lateral kemudian extremelateral juga bisa sampai ke petrosus belakang indikasinya yaitu beberapa tumor di ini di C2 kemudian juga nervous cranialis bawah kemudian juga vestibular meningoma petroglyphal hemangioblastoma maupun epidermid case beberapa lesif fast flap juga bisa memakai approach ini kemudian kontraindikasinya pada pembedahan dan anestesi yang lama oke nah ini approach-nya biasanya kita lakukan in sisi golf stick golf stick kemudian setelah itu dilakukan burul 4 lubang dimulai dari retrosigmoid hingga hampir di paramedian dari midline kemudian setelah itu dilakukan granulatomi kemudian setelah itu akan tampak struktur-struktur seperti ini untuk insisi duranya sendiri biasanya kita memanjang dari apa namanya dari retrosigmoid ini hingga bisa dilanjutkan ke belakang C1 nah ini beberapa yang harus dihindari juga jadi salah satu resiko spesifik dari ini adalah injuri dari vertebral arteri karena kita membuka daripada C1 biasanya nah untuk itu maka perlu CT scan maupun MRI preoperatif sehingga kita bisa meminimalkan injuri pada vertebral arteri kemudian juga diseksi pada foramen magnum ini juga harus diperhatikan harus hati-hati kemudian juga diseksi lateral superior di atasnya juga disini karena ada apa namanya tadi seperti dibilang ada vertebral arteri kemudian ini juga non-need skeletonized vessel from surrounding venous plexus kemudian di sini yang harus dihindari adalah yang harus kita cegah adalah brachial plexus injury ini beberapa pertimbangan post operatifnya yaitu disfungsi dari lower cranial nerve kemudian kebocoran di core kemudian juga harus dimonitoring di ruang ICU dan yang penting juga CT scan post operatif beberapa komplikasinya injuri vertebral arteri kemudian injuri lower cranial nerve kemudian kebocoran licor hydris valus dan perdarahan basa posterior ya sekian terima kasih mungkin bila ada anggapan atau pertanyaan dari senior ya terima kasih cukup ada tiga approach yang ditampilkan waktunya agak lebih sedikit tapi bagus ini review dari pengalaman Januari ada sesuatu mungkin yang retrosik atau posterior yang mungkin jadi tips ya dok dari pengalaman saya itu cukup banyak dok jadi untuk retrosikmoid sendiri mungkin nah ini dok untuk retrosikmoid sendiri yang penting kita apa namanya yang penting kita identifikasi adalah tip mastoid kemudian setelah itu di apa namanya sejajar dengan tip mastoid itu ada sinus sigmoid dan di belakangnya itu kita bisa melakukan kraniotomi jangan sampai kita melakukan apa namanya salah identifikasi asterion tadi itu asterion jangan sampai kita salah identifikasi berada di depan dari sinus sigmoidnya sendiri nah itu yang apa namanya yang harus hati-hati karena ketika salah ngebur di sini terus kemudian di bawahnya sinus itu sangat terbahaya kemudian pengalaman berikutnya tentang ini approach telovellar tadi untuk yang infratentorial approach mulai dari yang pertama itu positioning jadi ketika kita punya fasilitas headpin maka kemarin mungkin pitfall saya adalah langsung bed itu masih datar kemudian langsung kita pasang headpin nah seharusnya yang lebih mudah adalah bednya itu langsung di head up 30 derajat setelah posisi perun bednya di head up 30 derajat kemudian ditarik ke arah kranial baru setelah itu kita pasang headpin dan dari situ bisa kita sesuaikan headpinnya dengan vertex down sehingga kalau misalnya bednya itu masih datar kemudian kita pasang headpin kemudian dilakukan vertex down itu ini kepala akan lebih rendah daripada jantung itu sedikit tipsnya kemudian yang kedua mengenai ini nah ini burhul di suposipital jadi yang paling penting mungkin kalau misalnya kita terbiasa main ICH fossa posterior di IRD misalnya tanpa ada craniotomy biasanya kita kerjakan multiple craniotomy dengan bur yang lebih less bleeding terlebih dahulu nah untuk misalnya kita punya fasilitas craniotomy kemudian juga buruhulnya cukup bagus maka yang paling penting buruhulnya adalah dua di paramedian di bawah dari POE kemudian baru kita lakukan craniotomy ya seperti itu dok itu insisi buka duranya menurut mu ada sesuatu yang beda gak sama kita atau kamu kayak gitu saya pernah melihat yang berbeda dok jadi kalau beberapa mungkin dari kita bisa insisi C misalnya cuma satu sisi untuk misalnya ini kasus ICH yang cuma satu sisi di cerebelum kanan atau kiri mungkin ini sisinya cukup C saja seperti ini dengan pedikel menghadap ke medial kemudian misalnya ini lesinya di tengah misalnya untuk televeller approach biasanya memang insisi duranya Y Y seperti ini mungkin ada ini dokter apa bahayanya kok ciris itu disini masih ada sinus oksipitalis pada beberapa variasi anatomi pada beberapa pada beberapa pasien gimana tipsnya tipsnya gimana tipsnya jadi biasanya kita insisinya tidak langsung di tengah mungkin sedikit para median kanan atau kiri kemudian setelah itu dengan perlahan kita buka duranya kemudian setelah itu kita lihat kanan kiri maksudnya gimana maksudnya para median disini tidak pas di midline karena misalnya kalau pas kita di medial kemudian ternyata masih ada sinus oksipitalis itu yang berbahaya karena median salah satu kanan atau kiri kemudian kita intip kalau misalnya ada sinus oksipitalis mungkin bisa kita ligasi kemudian setelah itu kita lakukan insisi duran tapi kalau saya itu tiangnya itu pendek aja supaya kita tidak terlalu tinggi terus dibuka dulu di bawah kempesi di sisternanya disitu di gerdoramen maklumnya itu baru hiris ke atas mungkin saya nilain atau panelis ada yang mau menanyakan dari PPDS atau ada Dr. Donnie saya lihat Dr. Donnie silahkan Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam ya dok ini presentasi yang bagus untuk dasar upload di fosa posterior yang paling sering dilakukan ya dok ya mungkin saran bukan saran ya maksudnya pengalaman saya untuk YNCC ini memang sama dengan Dr. Buweke ya menurut saya ini agak risikan untuk apa namanya melakukan YNCC dengan sudut setinggi itu ya apa namanya INCC nya sebaiknya sedistal mungkin untuk berjaga-jaga kalau ada sinus masih patent ya kadang-kadang umur 30-40 masih ada dan besar kadang-kadang jadi paling aman yang mulai dari yang paling bawah untuk YNCC nya jadi tetap bisa maksimal untuk dibuka dengan YNCC dengan apa namanya itu sudutnya di daerah foramen magnum mungkin gitu dok ya yang yang kedua mungkin tentang retro-segment approach tadi itu untuk positioning itu memang saya sering dulu mengikuti Dr. Boyga selalu posisinya Pak Gubrin lateral yang dikasih ya tapi karena sulitnya lamanya dan butuh tim yang lengkap atau tim yang apa namanya paham maksud yang kita maksud itu saya jadi mencoba untuk memaksimalkan supain tapi memang supain ini syaratnya cukup banyak salah satunya lehernya harus apa namanya itu tidak ini ya tidak kaku oleh 90 derajat seperti ini ini agak jarang juga tapi bukan berarti tidak pernah dilakukan jadi sering ini memudahkan untuk persiapan pre-operasi dan memudahkan kita untuk apa namanya manuver karena bahunya tidak setinggi kalau posisinya lateral atau Pak Gubrin tapi Pak Gubrin yang dimodifikasi dengan ditarik itu juga memudahkan juga lalu tentang insisi di retrosigmoid ini pernah ada pengalaman gak Dr. Janardini menjahit menjahit ini insisi duranya coba saya lihat yang ini ya insisi duranya seperti ini awal-awal saya lakukan tapi beberapa kali apa namanya itu pada saat-saat terakhir malah banyak tersenggol sinus jadi izin dok saya malah di-reverse dok memudahkan waktu menjahit karena waktu menjahit itu sudah waktunya capek waktunya apa namanya banyak kesalahan sehingga cedera-cedera minor seperti ini bisa sangat fatal kalau dilakukan di saat-saat terakhir kecuali ada tim yang lengkap tapi mungkin apa namanya c-shape yang reverse juga menurut saya tidak tidak mengganggu approach sama efektifnya kalau selama ini dari pengalaman saya mungkin untuk pesan saja untuk retro-segment approach yang untuk minimal invasive contohnya kayak OMVD itu hati-hati dengan marker eksternal karena perentuan lokasi insisi di awal itu sangat penting itu kita mencukur rambutnya sedikit insisinya kecil ternyata apa namanya tidak tepat posisinya ini malah akan berlama dan bersulit jadi eksternal marker ini penting di awal untuk menentukan insisi kalau kita tidak punya stereotaktik eh stereotaktik apa namanya stereotaktik sih apa itu iya lalu internal markernya jelas kita harus meng-crosscheck internal markernya mungkin mungkin kalau pengalaman dari saya seperti itu tapi ini sudah bagus sudah lengkap banyak membantu untuk refreshing saya sedangkan Dr. Donnie dulu saya mirisnya seperti itu tapi sekarang masih tetap seperti itu cuma saya geser agak panjangan lah hampir satu senti dari sinusnya karena flap yang dura yang bawah itu dipakai untuk melindungi sirebelumnya terus kalau kalau saya tambahin sedikit ke arah pertemuan antara tanah bersusus sama sigmoidnya betul jahitnya susah kalau terlalu meper kemudian yang kedua sebenarnya kalau lihat kraniotominya ini coba lihat ini ngeburnya pertama di mana itu berarti buru pertama ditaruh di mana itu sinus transversus itu namanya titik apa itu pertemuan antara apa-apa sutura sutura lamdoidea kemudian juga pertemuan sutura lamdoidea dengan sutura ini apa 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 selamat temporalis ketemu sama apa samduidea sama yang bawah itu ya jadi ketemu titiknya disitu itu memang di buru pertama cuma bedanya saya biasanya ngedrillnya itu tidak di lateral dari emisaria fin karena emisaria fin itu lateralnya pas sinus itu bedingnya masalah itu jadi kita biasanya media dari emisaria fin emisaria finnya itu pelan-pelan dibebaskan di drill pelan-pelan disitu dikoagulasi ya kalau ngobur gini hanya bisa di cadavers itu agak susah karena lepers di atas sinus ya dokter Ferry mungkin ada tambahan dokter Ferry oke dokter Assalamualaikum ketemu dokter Ferry Waalaikumsalam oke dokter untuk komentar aja dokter untuk posisi retrosigmoid dan telovellar ini penggunaan neuronafikasi itu sangat susah terutama pada saat awal registrasi mungkin butuh effort lebih karena ada alat yang harus ditambahkan dan itu mungkin susah untuk digunakan jadi untuk di di Solo posisi retrosigmoid dan telovellar tidak menggunakan navigasi untuk telovellar dok jadi untuk masukkan kalau kami di Solo itu yang kami bur itu di atas sinus sinus sakitalis superior maupun sinus transgresus kanan-kiri sehingga kami tahu persis dimana lokasi struktur yang berbahaya pilaman sudah ketemu maka kanan-kiri di dengan pelan-pelan dibebaskan pakai di sektor sama di spool pelan-pelan untuk membantu melepaskan dura dengan tulang sehingga pada saat membuka tulang itu lebih mudah kemudian untuk membuka dura kami menggunakan sisi horizontal dulu jadi target kami adalah menemukan sinus oscipital sehingga bila ketemu nanti memudahkan diri secara distal seperti yang tadi dokter Radia sampaikan tapi terbalik jadi kalau kami horizontal dulu nanti bila mana kurang ditambahkan ke arah pertemuan sinus sakitalis dan tarhmesus mungkin itu dokter terima kasih memang navigasi itu susah karena kita markernya kan di wajah kalau miringnya biasa tidak terlalu hidungnya ke bawah itu masih bisa terkadang kita hidungnya itu ke bawah jadi tidak kelihatan terjadi registrasinya susah kalau di Surabaya masih dipakai kalau retro sigmoid tidak kita jarang pakai navigasi kalau tidak anu mungkin itu pakai itu ditempeli waktu gambar itu betul itu lebih gampang registrasinya itu harus disiapkan tambah biaya dan jadwal operasinya harus mendekati mendekati MRI halo halo iya dok mungkin halo halo iya dok terdengar dok oh ya halo seterah Dian registrasinya dengan CT scan Pak Ferry misalnya mau lebih murah tapi dipasangi itu markernya itu tapi itu mahal ya dok markernya dok iya ya tidak bisa diri iya iya mungkin ini masukkan dokter untuk yang retro retro itu kalau di kami dulu itu sering bocor bocor ya agak agak effort sedikit kami tambahkan si brain glue jadi ditutup dengan kolagur kemudian di di brain glue semaga ya gak mahal tapi membantu mungkin gitu dok bocor anunya apa CSFnya bocor dari luka iya iya dok oke Pak Jawa sudah saya terapet sudah rapet dokter kadang-kadang ditambahkan otot tapi masih bocor lama-lama kami punya solusi tambahkan di brain glue aman prinsipnya tersama kayak kita operasi transpenoid jadi kan ditutup dengan vidring glue itu untuk membantu supaya tidak bocor prinsipnya seperti itu itu tulangnya dikembalikan Pak Ferry dikembalikan dokter kembali selalu kembali karena pada saat burukul itu kami cari sinus transvesusnya dulu dokter sebelum menjadi sinus sagittal kami cari itu dulu targetnya cari itu dulu jadi pada saat craniotom itu lebih lebih mudah dalam artian kita sudah tahu markernya begitu dok 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 jani ada masukkan dok 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 jani oh enggak ini aku ketika dok jani kangen juga ketemu dok jani lagi nyetir dok dok boleh tanya dok 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 saya pengen tahu tentang apa namanya mungkin di buku ini ada tips trik yang khususus untuk identifikasi lokasi dari arteri vertebral yang masuk dalam ini ya dura di antara C1 sama suboccipital ya pada protes yang terakhir ada enggak ya tips triknya itu kadang saya walaupun melakukan tindakan untuk contohnya meningioma di anterior di prameakunan tetap enggak sampai saya buka ke selateral itu karena apa namanya untuk identifikasi menginsisi sampai seperti itu terus terang saya belum belum apa namanya pengalaman untuk identifikasinya ada saran-saran enggak tips triknya untuk identifikasi arteri vertebral yang masuk itu kalau di kalau di buku ini memang disarankan ini dok apa namanya dilakukan arteriogram atau CT dan MRI arteriogram preoperatif untuk mengidentifikasi dari vertebral arterinya cuma kalau untuk pada saat pada saat apa namanya durante operasi biasanya itu ada disebutkan di lateral dari C1 dok sehingga kalau misalnya kita buka C1 itu lebih baik dari apa namanya dari tengah baru kemudian diseksi ke arah lateral diseksi apa namanya ligamen maupun otot yang yang melekat di C1 baru setelah itu dibuka kelam-kelam jadi CT scan MRI dan adrogram membantu dalam hal apa untuk ini disini disebutkan untuk melihat level dari vertebral arterinya karena mungkin dari tiap pasien mungkin variasi anatomis cuma biasanya sebagian besar di lateral dari masuknya itu di masuk intraduranya di lateral dari C1 oke ya mohon pendapat Dr. Boyga jadi itu memang kriki ya kalau kuncinya anodon coba lihat fotonya tadi gambarnya tadi coba lihat jadi kalau kita main lateral sebenarnya salah satu kuncinya itu diseksi otot nomor 1 kuncinya diseksi otot karena yang menghalangi kita masuk ke dalam itu kan otot-ototnya itu banyak berlapis-lapis kalau pakai tehnuknya yang Osaka itu otot-ot dilepas satu persatu sehingga kita bisa dapat itu lebih enak view-nya kalau seperti main retrosigmoid-nya bukaannya yang C-shape-nya kita itu kan otot-nya dilepas satu-satu sehingga kita mudah mencapai ke C1-nya itu pertama kalau C1 sudah tercapai kalau kita approach yang ini karena ini bukan dari media langsung dia langsung dari lateral kelihatannya itu hati-hati bahwa vertebralis itu berjalan di atas C1 supaya dia terpreserve pada saat kita diseksi kata kuncinya di saat selanjutnya superior osteal diseksi karena vertebralis itu ada plexusnya dan plexusnya itu masih dibungkus kayak satu lapisan fasia nyambung ke periosnya jadi superior osteal diseksi di C1-nya kemudian diangkat pelan-pelan itu ngangkat nanti ngangkat vertebralisnya ke atas begitu juga dari atasnya nah dari situ dirabah nanti masuknya ketahuan tapi saya juga jarang buka sampai bawah-bawah banget itu dari situ salah satu padaannya kita lateralnya kan ketemu kondail dia di medialnya itu nanti masuknya ke dalamnya itu dan kalau sudah mulai ada bidding-b bidding vena itu jatuh kan dia ada venanya plexus venususnya itu sudah ada plexus venususnya jadi reading vena sama arteri kadang-kadang di sana reading venanya itu vena terutama di sekitar dari taiwan itu 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 pedaranya biasanya cukup aktif sampai mbingungkan sudah kena arteri belum ya itu super triangle venus prexus Itu kan V3-nya di situ. Itu di sisi medial dari superior oblik musselnya. Terus itu kan ada rectus-nya itu. Yang di tengah. Ngelepasi ototnya itu satu-satu yang ada macam-macam tekniknya itu. Nanti kita bahas khusus. Yang far lateral ini agak rumit karena kuncinya sebenarnya ngelepas ototnya itu. Kalau sudah ototnya lepas, tulangnya tinggal buang sebenarnya. Tapi keadaan kita terhambat dari ototnya itu. Baik, terima kasih dok. Ya, sudah jam 9 ada masukan. Closing dari Dr. Joni mungkin dok. Dr. Joni, ada penutup dong. Ya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bisa ada filmnya lebih enak. Bisa dari apa namanya. Internet diambil kan bisa. Ya, semuanya dok. Oke, tersunduk. Kalau ilustrasi gini, keliatannya gampang tapi susah. Iya, dok. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung. Live-nya bisa dimatikan. Sampai aveciese-teman lalu, dengan tenikah kesemprikan. Laborat execution dari njir.